Pemirsa dan lanut Abdul Rahman Saleh Malang mendatangi Mujianto bersama anaknya yang saat ini sedang menumpang di rumah warga setempat. Rencananya lokasi jatuhnya pesawat ini akan dibangun monumen, sementara Mujianto sendiri akan dibelikan rumah baru tidak jauh dari rumah Mujianto semula. Selaku korban Mujianto tidak menolak, namun meminta waktu untuk bisa memusyawarakannya bersama keluarga besar terlebih dahulu. Bersama rombongan dan lanut Abdul Rahman Saleh Malang, Marsikal Pertama Joko Senoputro menemui Mujianto, pemilik rumah yang hancur tertimpa pesawat Super Tukano. Tawaran rumah baru disampaikan kepada Mujianto karena bekas rumahnya akan dibangun monumen jatuhnya pesawat Super Tukano TT 3108. Selain kehilangan tempat tinggal, istri Mujianto menjadi korban tewas dalam jatuhnya pesawat Rabu lalu. Mudah-mudahan ada titik temunya, saya semuanya juga harus saya rutinkan dengan, terutama dengan anakku, terutama dengan keluarga ku. Tapi itu kalau memang itu memang untuk tujuan yang baik. Selama menanti proses penyidikan penyebab kecelakaan pesawat, 11 pesawat Super Tukano lainnya yang berada di skuadron 21 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang dilarang terbang. Sementara ya kita tidak terbangkan dulu sambil kita analisa, tidak kita sudah sesuai dengan prosedur, nanti makanya ini kita kaji kembali, kita lihat lagi apa yang mana yang salah. Tukano TT 3108 yang jatuh di Malang Rabu lalu menawaskan 4 orang. Pilot mayor penerbang Ivi Safatila, teknisi Saiful Arief Rahman dan 2 warga sipil, Ernawah Yuning Tias dan Nur Kolis. Tim Liputan Amensi Media memberitakan.